Salam Sport One Pemirsa, tim Pelita Jaya Jakarta berhasil menorehkan tinta mas pada ajang IBL 2024 setelah mereka berhasil keluar sebagai juara Usai mengalahkan tim rival mereka Satria Muda di babak Grand Final dengan skor yang sangat tipis 2-1 Kemenangan yang terasa begitu manis mengingat ini penantian selama 7 tahun yang akhirnya terbayar lunas pada tahun ini Karena terakhir Pelita Jaya Jakarta berhasil mengangkat trofi IBL terjadi pada tahun 2017 silam Tidak hanya di level nasional, di level Asia Pelita Jaya Jakarta juga mencetak sejarah pada tahun ini Dimana mereka menjadi tim pertama asal Indonesia yang berhasil finish di peringkat kelima pada ajang Basketball Champions League Asia 2024 Dan untuk mengetahui bagaimana performa impresif yang mereka tunjukkan pada tahun ini Di samping saya sudah ada tim dari Pelita Jaya Jakarta Inilah senyum-senyum kemenangan nih pada tahun ini yang ditampilkan nih ya Ada Ibu Anindita Anistia Bakri selaku komisaris dan juga pemilik dari klub Pelita Jaya Jakarta Halo Ibu, sehat Bu? Sehat Senyum-senyum kemenangan ini pemirsa ya Ada juga Coach Jonis Winar yang biasa disapa Coach Ahang Siapa yang gak kenal nih Coach? Sehat Coach? Sehat Ada juga Kapten dari tim Pelita Jaya Jakarta Anda Karaprastawa yang nyentrik nih Rambutnya warna biru, biru apa ungu nih? Ungu sebenarnya Ungu Basenya biru Basenya biru, keren Dan juga ada pemain muda dari Pelita Jaya Jakarta Ya saya, Saudale Halo Halo Saudale Dan pemirsa saya akan coba bertanya pertama Ibu izin saya akan tanya ke Kapten dulu nih Ibu Silahkan Anda Karap? Gelar keempat bagi Pelita Jaya Kemenangan yang begitu manis dan terasa emosional bagi seorang Kapten Apa makna kemenangan keempat ini? Makna kemenangan keempatnya ya bener-bener Aku nunggu berapa? Empat kali final Aku nunggu enam Sudah tahun ke enam aku disini Bayangin itu aku cuma empat kali final berturut-turut Terus udah enam tahun Dan akhirnya bisa juara lagi setelah terakhir aku juara di tim lama aku Dan akhirnya aku bisa bawa Pelita Jaya Itu udah amazing feeling banget Makanya kemarin aku emosional banget Akhirnya bisa mutus Ya katanya kersnya cuma bisa runner up, runner up aja Jadi itu udah gak ada sekarang Udah dihapuskan Harapannya ya ini awal dari juara-juara kita selanjutnya Amin Juara-juara selanjutnya Bu Dita Apa kunci kesuksesan dari Pelita Jaya tahun ini Bu? Kesolitan dari tim Dari kita bukan hanya dari pemain Tapi juga dari coaches, management, dan owner Itu kita merasa tahun ini kita lebih solid Karena kita lebih sering mengadakan kayak gathering, makan bareng, atau sholat bareng Juga kemarin sempat ya tipis-tipis kita liburan satu hari ke pulau Dimana kita bonding dan kita merasa itu membuat tim semakin solid Energi positifnya kita dapat saling kenal sama lain itu salah satu kuncinya Tapi dari jajaran komisaris dan petinggi-petinggi klub juga sih Bu Apa yang sebenarnya kemudian bisa diberikan kepada para pemain Supaya para pemain ini bisa merasa nyaman ketika bertanding Bu? Kita Kalau dari kita sih waktu nyaman bertanding bukan hanya Walaupun tahun ini kita IBL menerapkan sistem home and away Walaupun kita belum punya home yang tetap Kata orang kita nomaden soalnya pindah-pindah Tapi kita selalu dimatapun tim berada Kita selalu mencoba membuat home itu venue itu nyaman Dengan branding-banding yang membuat semangat Dan benar-benar merasa home itu home rika Itu satu Dan kedua juga kita mencoba memilih pemain-pemain asing Yang mempunyai karakter sama dengan tim Karena kita merasa sinergi antara pemain itu penting banget Jangan sampai walaupun dia jago tapi gak mau nurut sama coaches Gak mau apa Jadi satu dengan mau main sendiri Nah itu yang juga kita coba hindari Kemarin Alhamdulillah setelah berganti pemain-pemain ya Kita bisa mendapatkan Kalau saya bilang best team Best team Best team dari segi semuanya Benar-benar punya satu visi Punya satu semangat Dan karakternya itu benar-benar sama kita Dan akhirnya Alhamdulillah bisa achieve Tujuan kita bersama Generasi emas Pelita Jaya Coach Aham Yang berhasil membawa dua kali Pelita Jaya juara Terakhir di tahun 2017 pemirsa Dan sekarang di tahun 2024 Pelita Jaya Jakarta juga berhasil menjadi juara Apa kemudian yang berbeda ketika menjadi juara di tahun 2017 Dan di tahun 2024 Nah kalau kita bicara berbeda sebenarnya tidak Situasinya hampir sama ya Kita datang dari situasi yang kurang bagus Kalau saya ingat 2017 kita juga kalah-kalah-kalah di depan gitu kan ya And then management juga supporting luar biasa Kita ganti import dan kebetulan importnya kita dapat yang lebih bagus Bisa bonding dengan tim Dan kita bisa berlari Gitu loh Terus begitu juga kita di 2024 ini Di awal-awal kita juga little bit struggling dengan situasinya And then kita adakan perubahan Dan kita dapat kemistrinya Kita bisa berlari Tapi di luar dari itu yang berbeda Ya Saya mau berbicara mengenai satu Yang tidak berbeda Di situasi-situasi gimana kita bisa mencapai juara itu Kerjasama Semua pihak itu Baik dari management Utility Coaching staff Pemain Itu sangat-sangat solid disitu gitu loh Jadi Jadi Kesolitan itulah yang akhirnya membuat Kemisi diantara tim itu ada Jadi Perjalanan itu ada up Ada down Up Down Out Yang tidak jadi masalah Yang penting kita harus stay solid Dan kita bisa percaya Kalau sama-sama itu kita bisa Itu Itu sih perjalanan saya Kalau saya melihat Coach Saya penasaran Pemirsa juga pasti penasaran Kita tahu Di babak grand final PJ tertinggal lebih dulu 1-0 Dari Satria Muda Di ruang ganti pemain Apa yang kemudian Coach sampaikan ke para pemain Sehingga Mental dari para pemain PJ sendiri Artinya Tidak runtuh Ketika melakoni game Kedua dan ketiga Tahan dulu Kita akan bahas ini Di segmen selanjutnya Jangan kemana-mana Bincang-bincang Dengan Pelita Jaya Jakarta Akan kembali Sesaat lagi Kembali lagi Dengan bincang-bincang Dengan tim juara IBL 2024 Pelita Jaya Jakarta Saya akan kembali Mengajak Anda Pemirsa Untuk mendengarkan Perkataan dari Coach Ahang Terkait Coach Apa yang kemudian Coach katakan Kepada para pemain Ketika di game pertama Babak grand final ini Kalah Atas Satria Muda Dan bisa Membakar semangat Sekaligus mental Anda Karaprasawa Dan teman-teman Saya masih ingat Di ruang ganti Saya bilang Ini Mindset It's all About mindset It's all About who Want it more Gitu This is Do or die game Right Terus Saya pancing Dengan kalimat Kedua tim Sudah capek Saya pancing Kedua tim Sudah capek And then Captain Bereaksi Tidak Kita gak capek Yakin Itu tidak capek Tapi saya melihat Yang lain Kayak Kurang bereaksi Saya tanya Saya tanya lagi Sama dia Itu capek gak Dia kebayar Dia balas Saya tidak capek Saya lanjut Ke pemain yang lain Lu capek gak Lu capek gak Lu capek gak Sampai import Impor Saya tunjukin semua Lu capek gak Itu Mereka Respon Tidak Kita tidak Kalau kau Tidak capek Kau keluar sana Kau harus berlari Seperti mereka Ingat You kalah Kita out Ingat Keluarga yang kau tinggalkan Untuk bermain basket Mereka menginginkan Kalian itu berhasil Mereka menginginkan Lu pulang ke rumah Itu lu bawa-bawa sesuatu Buat mereka Gitu loh So Malam hari ini Lu keluar sana Kayak you main basket Itu hari terakhir You main Tidak ada lagi hari Buat besok Dan kita tidak akan kalah Di kita punya Home court Kandang tuh Ketika main di Game kedua Saya bilang begitu Saya bilang sama Cap Cap You lead the team Tunjukkan disitu Nah itu Dan mereka dari awal Mulai Bisa kembali Ada ke track Kita start Very strong Disitu Gitu loh Ya That's the Situation Ya saya Saudale Kalau mendengar Apa yang Coach Ahang katakan Sebagai pemain muda Berada di tim Yang punya target Juara tinggi Seperti apa Tekanan yang Saya rasakan Ini Ngomong dari awal Karena aku Pas pertama kali Masuk Kuita Jari Tahun 2021 Disitu dari Coach-coach sebelumnya Sampai Coach Ahang pun Mengasih Kita pemain-pemain muda Pressure yang sangat tinggi Dan menurut aku itu Sangat Aku seneng banget Pribadi Karena menurut aku Ketika pemain dikasih pressure Pemain dikasih tekanan Apalagi pemain muda Disitulah bisa dilihat mental kita Seperti apa Gimana kita respon Dengan keadaan Dan menurut aku Coach Ahang Dengan energinya dia Passion yang dia dalam Melatih Aku seneng Kayak tadi Coach Ahang ngomong Pas di locker room itu Aku masih inget sampai sekarang Karena emang kita Gak mau kalah di hari itu Dan Tekanan yang setiap latihan Kita gak cuman tanding ya Setiap latihan dikasih Itu Berharga banget sama Pemain-pemain muda Terutama aku As a point guard ya Karena Di satu sisi Aku harus bersaing sama Captain Aku harus bersaing sama Pemain-pemain asing Dan disitu Pelatih juga ngeliat Seberapa Pengen kamu ngalahin Teman-teman kamu di latihan Itu aku merasa seneng Dikasih pressure Dan akhirnya Sampai Goal kita Tujuan kita di akhir IBL Champion 2024 Itu sih Budita Di tengah Kesibukan Jadwal pertandingan Yang begitu tinggi Dari Pelita Jaya Tapi Pihak manajemen Berhasil Memanage tim ini Bisa menjadi Tim juara Sesulit apa Bu Mengatur Jadwal pertandingan Ataupun Membentuk sebuah tim Yang begitu solid Ya kita Karena kita semua Ya apa Saya Pak Eda Pak Diko Semua passion Dengan tim ini Biasanya kita selalu Menyempatkan Oke kayak kemarin Waktu final 2 Yuk kita Kita kemarin Memakai Home itu Di Tangerang Di Tangerang Yang cukup Perjalanan cukup Panjang Tapi kita Ayo kita kesana Kita sama-sama Sholat Sholat Nagir bersama Jadi itu kita Kita menyempatkan Memberi sedikit Attention kepada Bahwa kita ini Satu loh Satu tim Satu solid Bukan pemain Pemain dan tim Tim kita Kita hanya minta mereka Juara Tapi kita juga mencoba Memberikan support Dari segi-segi Hal kecil aja Kayak Yuk kita Sama-sama berdoa Bersama Misal Siti itu Atau misalnya Kalau lagi keluar kota Kalau saya kebetulan Saya coba juga Untuk ikut dateng Nonton mereka Dan kadang-kadang Ngidap juga di hotel Yang bareng-bareng Biar balik lagi Tadi Sinergi dan bonding Kemistri Tim semua Harus satu Solid Berarti Nonton langsung Dan kemarin Kan budita ya Nonton Banyakan Berdoa Dekat gak sih Bu Jantung kuat Kuat gak tuh Kita nonton Bu Dua hari kemudian Saya langsung terkapan Capek Apa Jiwa Kaga Pelita Jaya Jakarta Berhasil keluar Sebagai juara IBL 2024 Tentunya mendapatkan Satu tiket Menuju ke Playoff BCL Asia 2025 Nah pemirsa Kita akan bahas Bagaimana persiapan Dari pelita Jaya Jakarta Untuk menghadapi IBL musim depan Sekaligus Turnamen level Asia Sesaat lagi Kembali lagi Di bincang-bincang Bersama tim Juara IBL 2024 Pelita Jaya Jakarta Bersama saya Phil Pusyonaso Saya akan ajak Anda pemirsa Untuk Menanyakan Satu hal Ke Yesaya Saudale Yesaya Persaingan dalam tim Pelita Jaya Jakarta Seperti apa Menurut kamu Sebagai pemain muda Apakah Memiliki persaingan Yang sangat kompetitif Antara pemain Sangat ya Kak Sangat banget Karena Disini ada tempat-tempat Pemain yang Bener-bener Semua tuh Skillful Gak ada yang gak skillful Dan kita seneng Ketika kita latihan Kita kompositif Dengan Satu sama lain Kita Satu kali latihan Kita bisa ber-17 Itu kan bisa dibagi Tiga tim Dan itu Coaching staff itu Bener-bener bagus banget Bisa Dibikinin Scrimmage Antara Antara Pemain gitu loh Jadi Disitulah Kita juga menunjukkan Kelas-kelas kita Setiap pemain Bahwa Kita tuh gak mau kalah Satu sama lain Ketika masuk ke pertandingan Semua udah tau Standarnya tuh kita di atas Bukan yang lagi Yang kayak Oh di pertandingan Baru kita bersaing Ya Ketika bertandingan Itu udah gamenya Di saat persiapan Ya di latihan Kayak gitu sih Kak Jadi Di Pelita Jaya Menurut aku Salah satu Klub Yang isinya Pemain-pemain bertalenta Semua sih Tapi kalau dari Kacamata seorang Ya saya Bagaimana kemudian Bantuan dari Sisi manajemen Pelita Jaya Bakri Dalam pengembangan Karir seorang Ya saya Seperti apa Sangat bagus Sangat bagus Sampai sekarang pun Sampai detik ini Sampai goalnya Kita juara juga Dari Sisi manajemen Coaching staff Semua yang ada di Tim-tim kepelatihan Itu bener-bener Sangat bagus sekali Sangat baik Dan sangat tepat Itu sih Kak Karena Sebagai pemain muda Kita kan kurang jam terbang ya Disitulah Coaching staff tuh masuk Kalau misalkan Kalau kalian kurang jam terbang Apa yang bisa kalian tambah Sebelum latihan Kayak gitu Biasanya kita Kalau aku pribadi As pemain muda Biasanya kita tambahan Sebelum latihan Biar kita tuh Gak mau kalah sama KKK senior Yang ada di tim Kayak gitu sih Baik terima kasih Saya mau ke Captain dulu Anda kerapa setawa Ini cukup menarik nih Warna rambut Cap Biru atau ungu Sebenarnya Ungu sih Tapi hair stylistnya Kayak dicampurin biru gitu Jadi kelihatannya kayak biru Biru ungu Tapi Biru ungu Kalau terang banget Mungkin atasnya masih ada ungunya Harusnya Di partai final ini Di EBL musim ini Kenapa memilih warna biru Cap Sebenarnya Kemarin kan Waktu BCL Aku cat ungu Terus Kesini-sini Warnanya udah Makin gak jelas kan Udah ke laut Waktu itu Udah kacau lah Terus Daripada Kalau dipotong pun Masih ada sisa Ya diwarnain lagi Terus saya Serain ke hair stylistnya sih Munya agak ungu Tapi gak yang ungu Kayak kemarin Gitu Ya udah dibikinnya kayak gini Nah ternyata ya Jadi warna hoki malah ya Terus Agassi juga kan Dia cat juga kan Akhirnya Karena dia dulu bilang Gue kayaknya waktu dulu Juara tuh cat rambut juga kak Ya udah cat rambut lah Jadi biar nemenin maksudnya Biar nemenin Tapi Iya Jadi mungkin Cap Harapan dan target Kedepannya setelah ini Seperti apa Harapannya Pastinya Untuk Aku pribadi Sehat-sehat semuanya Untuk satu tim Sehat-sehat semuanya Targetnya udah pasti Ini ada Indonesia Cup Masih ada EBL lagi Ada BCL lagi Targetnya Kita pasti Mau Yang terbaik lah Mau jadi juara Di setiap Kompetisi yang kita ikuti Oke Coach Ahang Target Juara Mempertahankan Banyak orang bilang Lebih sulit Ketimbang meraih Seperti apa Kedepannya Coach Ahang akan Mempersiapkan tim ini Ya kita Betul Mempertahankan Lebih sulit Daripada meraih Nah makanya Kita harus Mempersiapkan tim itu Mulai dari awal Mulai dari sekarang ini Mulai kita mesti Preparation mereka Gimana Dari situasi Dari maraton Yang kita Lalui Di season yang lalu Mereka Kita harus kasih mereka Istirahat yang cukup Supaya mereka bisa Mentally fresh Mereka bisa Come back stronger Dan juga Dari sisi yang lain Kita juga harus bisa melihat Kekurangan kita Di sisi yang lalu Itu apa sih Dan kita mesti Rapin ke sana Baik dari segi Teknis Non teknis Di situ Kita lihat Apa yang kurang nih Ya kan Kita mesti tambahin Kita juga mesti Itu secara satu tim Tapi secara individu juga Kita juga mesti Ada sedikit evaluasi Dari sana Ya kan Satu season sudah berjalan Kita kan punya Datanya Kita bicara mengenai data Masing-masing pemain Punya data Jadi oke Si A ini Apa yang mesti kita Rapikan lagi Si B ini Apa yang mesti Kita rapikan lagi Begitu juga Dengan peran Dan rolnya Gitu loh Apa sih yang Kita harapin dari Si pemain ini Misalkan ya kan Dari segi kita Bicara mengenai Shooter Pokoknya shooter Ya mau tidak mau You open Harus shoot Lebih Presentasi Mesti tinggi Dan kita berbicara Juga mengenai Harapan-harapan Untuk pemain-pemain yang lain Jadi kayak gitu lah Itu mulai Dari sekarang Mulai harus dirapikan Rapikan Seiring perjalanan ke sana Gitu loh Karena Kalau kita fail to prepare We prepare to fail Gitu Jadi kuncinya ada di Persiapan nih Persiapan dari sekarang ini Apa yang kita mau bikin Gitu loh Baik Terima kasih Coach Al Budita Terakhir mungkin Harapan dan target Tim sendiri Untuk pelita Jaya Jakarta Di musim depan Seperti apa Bu Insya Allah Bisa back to back juara Amin Amin Terus kita Tidak Dari itu Untuk Indonesian Cup Kita juga Ingin Juga pengen Juara Dan Untuk BCL Asia Semoga Kita bisa lebih baik Dari tahun lalu Artinya minimal Lima besar Lima besar Kalau bisa juara Bu ya Di BCL Amin Sanggup gak tuh Ditanya juara Sanggup ya Oke deh Baik Kalau begitu terima kasih Budita Atas waktunya Dan juga Ya saya saudari Kapten Anda Karap Rastawa Dan Coach Ahan Terima kasih Selamat Tahun ini Anda berhasil menjadi juara IBL 2024 Amin Dan pemirsa Itulah tadi bincang-bincang kita Dengan tim Pelita Jaya Jakarta Yang memang Memiliki target Cukup tinggi Untuk musim depan Dimana mereka Diberikan target Untuk bisa mempertahankan Juara IBL 2025 Dan juga Minimal Mereka harus mampu Mempertahankan Posisi mereka Di peringkat Lima besar Untuk turnamen Basketball Champions League Asia 2025 Akhir kata Saya Fibu Cian Rasa pamit Undur diri Salam Sport One Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih